Assalamualaikum Sobat SLI ketemu lagi dengan Sinar Laser Indonesia ya di belakang saya ini ada sebuah huruf timbul huruf timbul ini menggunakan akrilik depan dan dia ini menyala kalau malam menyala, kalau malam mati dan frame nya itu menggunakan almudium coil, seperti apa proses pembuatannya, simak terus oke jadi pertama prosesnya adalah pinggirannya itu dibanding menggunakan mesin ini, dan dia mengikuti kontur daripada gambar yang kita buat ya, jadi kalau ada tepukan 90 derajat, dia akan potong menggunakan pisau, seperti itu karena ini bahannya almudium, maka pisaunya itu berupa seperti gergaji bulat nah ini seperti itu dan ini presisi sekali ya karena ini ukurannya cukup besar panjang hampir sekitar 70 atau 80 cm, jadi seperti inilah prosesnya, jadi harus dipegangin oleh operator, nah ini sudah selesai prosesnya tinggal kita potong pada bagian akhirnya oke sekarang akan kita coba rakit ya, jadi ini sudah ada akriliknya dan akriliknya dipotong menggunakan CNC router ya jadi ini kita sesuaikan untuk tekukannya terhadap akriliknya ini harus dibikin pas nah kemudian yang patah sampai 90 derajat, itu juga harus di tekuk manual ya, dan itu harus hati-hati prosesnya karena kalau di tekuknya berulang-ulang dia bisa patah oke, lanjut bawahnya kita cocokin dulu baru nanti dilakukan proses pengeleman ya jadi dengan penggunaan mesin ini tekukannya itu bisa pas banget ya, dan bisa presisi dan mesin ini cukup tinggi ya tingkat akurasinya ya nah ini bisa kliat sedikit lagi selesai tinggal satu tukang lagi ya ya kalau besar seperti ini sih relatif lebih mudah pengerjaannya cuma memang agak ribet di ukurannya ya karena terlalu besar oke oke jadi setelah kebentuk ini kita lakbanin dulu ya pakai lakban kertas yang penting dia kebentuk dulu nanti untuk selanjutnya akan dilakukan proses pengeleman ya jadi kalau akrilik terhadap aluminium ini dilem posisi terakhir kita lihat pas banget ini ketemunya jadi sengaja kita bikin pertemuannya itu di daerah sini dengan harapan supaya tidak masuk air ya tapi ini pas banget sih gila gak ada gap sama sekali nah ini udah selesai dipasangin stiker jadi biar dapat warna merahnya sesuai dengan keinginan konsumen jadi kita pesti karena pemasangannya manual ya setelah dipotong harusnya sih sebelum dipotong udah pasang stiker baru di cutting cuman ya it's okay lah karena kemarin stok barangnya juga telah datang oke selanjutnya kita lakukan proses pengeleman ya nah ini dilemnya menggunakan lem khusus dan ini lemnya nih kuat banget tapi memang harus dibantu dengan ini buat proses pengeringan ya biar lebih cepat secara instan jadi untuk pengerjaan aluminium plus acrylic ini gak di las ya tapi menggunakan lem seperti ini dan ini memang lemnya khusus dimana lem ini bisa memperkuat antara aluminium dengan acrylic oke ini kita lanjut pengerjaan untuk bagian belakangnya ya ini menggunakan galvanis plat galvanis kemudian dikasih kupingan seperti ini ya dan kupingnya ini ada gap ke dalam ya sekitar 2 mili nah ini kita ngelasnya juga menggunakan las welding nah ini kita bisa menggunakan gun ya gun welding jadi pengejiannya lebih cepat tapi awalnya tadi kita menggunakan ini ya headnya ini ya untuk penitikan-penitikan ini kan kalau kayak gini dilihat nih ketikannya masih rengang-rengang ya ini belum kuat ini nah ini belum kuat tapi setelah kita welding menggunakan gun dia lebih cepat headnya lebih enak ya ini udah selesai sudah dipasang stiker sudah dipasang pinggirnya juga sudah di lem kita coba nyalakan dulu ya satu dua wah rata banget warnanya oke saya akan berhacauan kepada kalian bagian dalamnya nah ini adalah bagian dalamnya jadi kita menggunakan namanya LED bar ya LED bar ini terangnya sih lebih bagus terangnya lebih kuat terangnya dan juga gak perlu watt besar ya nah ini udah dinyalakan seperti ini dan proses proses pemasangan bagian belakang dengan huruf timbul bagian depannya itu mudah ya saya akan perlihatan kepada kalian proses pemasangannya nah seperti ini yes ini presisi banget masangnya ya agak ada sedikit meletat-meletat wajar lah ya karena aluminium itu kan sifatnya tidak tidak lentur ya gak kaku tapi it's oke nah ini sudah terpasang rapi nah ini sudah terpasang dengan sempurna kita bisa lihat ya tekukannya itu rapi banget lekukannya juga sempurna dan bagian belakangnya itu gak ada gak ada dan kita sudah kasih juga ini lobang ini ada lobang baut untuk pemasangan ke konstruksinya ya nah ini kita kasih kuping 4 buah ya jadi nanti tinggal disekrup aja ke holo atau ke tembok nah ini beberapa akrilik yang sudah selesai dipasangin stiker dan siap untuk dipasangin pinggirannya ya atau kupingannya jadi overall pengerjaan seperti ini kita sudah potong akrilik di bending menggunakan mesin bending kemudian bagian belakang kita las menggunakan laser welding seperti ini gitu ya jadi semuanya pengerjaan itu presisi nah oke itu tadi proses pembuatan huruf timbul menggunakan akrilik dan aluminium ya dan juga menggunakan lampu led dari saya cukup sekian kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar kalau suka jangan lupa like-nya share di seluruh sosial media kalian dari saya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh denis news formulir juta dan juta jangan lupa 16 yuk